Halo teman-teman semuanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang atau selamat datang kembali di channel Ranti Junia Budget dan terima kasih buat kalian yang sudah mengklik video ini nah setelah di video sebelumnya kita melakukan budgeting dan sinking fund di minggu kedua di bulan Maret kali ini aku akan melakukan budgeting dan sinking fund di minggu ketiga di bulan Maret 2021 jadi teman-teman alhamdulillah sedikit demi sedikit tabunganku mulai bertambah ya walaupun nominalnya itu tidak terlalu begitu besar tapi itu sudah merupakan suatu kemajuan buat teman-teman di rumah tetap semangat ya menabungnya tidak masalah menabung dari nominal yang kecil karena ada pepatah yang bilang sedikit demi sedikit lama-lama menjadi bukit so langsung aja kita mulai budgeting dan sinking fund di minggu ketiga di bulan Maret nah ini dia seperti biasa catatan aku untuk budgeting per minggu di minggu ketiga di bulan Maret dengan ini nominalnya Rp257.000 untuk minggu ini nah uangnya ini sebelumnya sudah aku susun terlebih dahulu kemudian kita lihat sisa dana dari minggu sebelumnya di dompet organizer nah disini ada uang jajan uang jajan disini masih bersisa Rp20.000 kemudian lauk pauk masih bersisa Rp50.000 dan untuk jaga-jaga disini masih full masih bersisa Rp30.000 karena minggu sebelumnya itu sama sekali gak ada undangan pesta ataupun iuran untuk beli kado ataupun beli apa gitu jadi disini untuk uang jaga-jaga sama sekali gak terpakai nah jadi untuk dana sisa dari minggu sebelumnya ini akan aku gabungkan dengan budgeting untuk minggu ketiga untuk budgeting di minggu ketiga uang jajan disini Rp30.000 jadi teman-teman banyak diantara kalian yang bertanya kak kok jajannya dikit amat sih nah disini aku akan cerita jadi dulu itu aku pernah menjalankan program diet nah program diet yang aku jalani itu itu ketika itu aku sama sekali gak mengkonsumsi makanan goreng-gorengan atau minuman-minuman manis seperti minuman boba ataupun minuman TS manis memang pada awal-awalnya itu sangat berat tapi semenjak aku jalankan program itu lama-kelamaan aku sudah mulai terbiasa bahkan berat badan aku turun atau hingga saat ini berat badan aku masih stabil nah semenjak itu aku sudah terbiasa tidak mengkonsumsi kayak minuman yang manis ataupun goreng-gorengan bahkan untuk jajan-jajan ciki-ciki itu aku sudah mulai jarang mengkonsumsinya jadi teman-teman selain memperoleh berat badan yang ideal dari mengurangi makanan yang berminyak dan minuman manis kita juga menerapkan pola hidup makan kita yang bersih dan sehat tentunya selanjutnya untuk pos lauk pauk disini lauk pauk 100 ribu rupiah kemudian untuk pos jaga-jaga 30 ribu rupiah dan itu dia untuk dana pengeluaran per minggu untuk di minggu ketiga di dompet organizer sekarang kita lanjut menuju ke sinking funds untuk pos sinking funds yang pertama yaitu dana kesehatan seperti biasa dana kesehatan disini aku masukin uangnya 15 ribu jadi untuk dana kesehatan uang yang terkumpul sekarang kita sudah punya 150 ribu 70 80 90 200 210 220 230 240 250 250 ribu untuk dana kesehatan selanjutnya selanjutnya untuk pos kategori liburan liburan disini 15 ribu jadi untuk pos liburan uangnya sekarang sudah terkumpul 150 70 80 90 200 210 220 230 240 250 260 dan 265 265 ribu next emergency emergency disini 15 ribu jadi untuk emergency sekarang uangnya sudah terkumpul 100 200 300 10 20 25 325 ribu selanjutnya untuk pos beauty 15 ribu rupiah jadi untuk beauty uangnya sekarang sudah terkumpul 100 200 300 10 20 dan 25 325 ribu untuk kategori beauty next bikin pagar bikin pagar 15 ribu jadi untuk bikin pagar dananya sudah terkumpul 100 200 300 400 50 60 70 80 90 95 495 untuk bikin pagar dan untuk kanopi kanopi 15 ribu jadi untuk kanopi dananya sudah terkumpul 100 200 300 30 20 30 40 50 60 70 80 90 400 5 7 9 11 13 15 415 ribu untuk kanopi next kita menuju ke binder sinking fans kedua untuk kategori pertama di binder kedua yaitu kategori savings kali ini untuk kategori savings disini akan aku tabung uangnya sebesar 70 ribu rupiah jadi untuk kategori saving sekarang kita sudah mengumpulkan 1 juta 2 juta 2 juta 100 2200 2300 2400 2500 2600 2700 20 30 40 dan 50 2 juta 750 50 rupiah untuk kategori savings dan untuk challenge 52 minggu kali ini akan aku masukkan uangnya sebesar 11 ribu rupiah jangan lupa kolomnya untuk kita warnai ya dan karena masih ada sisa uang pecahan 2000 sebanyak 3 lembar ini akan kita masukkan ke challenge 2000 dan yang terakhir untuk pecahan 5000 disini ada 4 lembar kita masukkan ke challenge uang pecahan 5000 dan itu dia untuk budgeting dan sinking fans di minggu ketiga di bulan Maret semoga kalian terhibur dan termotivasi tentunya serta terima kasih aku ucapkan buat teman-teman yang selalu setia menonton channel ini hingga akhir jangan lupa tekan tombol like komen dan subscribe serta share ke media sosial yang kalian punya sampai berjumpa lagi di video aku di minggu berikutnya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Wabarakatuh